Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi data piece data piece manajemen sistem dan bagaimana melindungi sistem informasi materi kali ini saya coba buatkan video karena ada beberapa item di materi yang harus saya jelaskan secara detail maka sebenarnya kalian juga bisa baca dari bukunya let's see how it goes jadi kalau kalian memang lebih suka dijelaskan seperti ini mungkin di materi berikutnya akan saya buatkan video lagi kalau memang cukup dengan saya share slide dan buku ya mungkin kita seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya saya hanya akan share materi lalu kita diskusi di forum share pendapat kalian di forum diskusi oke sebelum saya masuk ke apa itu data piece apa itu data piece manajemen sistem saya akan berbicara dulu mengenai data jadi ini adalah ini hierarchy data jadi level atas data itu seperti apa nah yang paling kecil kita bicara mengenai bit berikutnya byte ada field, ada record, ada file jadi yang mungkin biasa kalian gunakan yang kalian tahu adalah mungkin file ya jadi contohnya saya punya data kelas sim kp1, kp2 nah itu termasuk file sebenarnya file itu adalah kumpulan dari record dan record itu apa? kumpulan dari field field itu apa? kumpulan dari byte begitu juga dengan bit jadi pada dasarnya ini left bit level paling kecil kumpulan dari bit adalah byte berikutnya field, record, dan file kalian cukup tahu ini saja tapi nanti kalian sebagai sistem analis nanti kalian harus tahu bagaimana suatu file itu dibentuk karena tugas alamat sistem analis adalah mengetahui alur suatu file atau bahkan nanti dikumpulkan menjadi suatu data itu dibentuk dari mana alurnya dari diambil dari mana saja itu yang harus kalian tahu ini contohnya ini contoh yang biasa dipakai di perusahaan jadi ini bentuk bit itu seperti ini byte itu seperti kode pada dasarnya nah field ini adalah nama gitu saja ada nama mungkin nah record itu adalah kumpulan dari field jadi field nama, field jabatan, dan field kapan dia dimasuk dalam suatu perusahaan contohnya seperti itu nah file itu adalah kumpulan dari record ini jadi kumpulan atas nama-nama-nama kumpulan atas jabatan dan kumpulan atas tanggal dia dipekerjakan itu namanya file file apa? file karyawan jadi basically itu jadi sekali lagi yang harus kalian ketahui disini adalah fungsi kalian sebagai sistem analis nanti seperti apa kalian harus tahu kalau kalian misalkan kalian ingin membuat, merancang suatu data karyawan itu data karyawan itu terdiri dari record apa saja dan diambil dari mana itu yang harus kalian pahami jadi sebagai sistem analis sekali lagi kalian tidak hanya memerintah untuk mendapatkan data tapi kalian harus bisa tahu bagaimana menelusuri dan memperoleh data itu dari mana oke ini secara umum sebelum ada data piece management system sebenarnya kenapa kok data piece management system itu diperlukan nah ini karena ada beberapa masalah yang terjadi di organisasi data di organisasi data secara tradisional tidak selalu tradisional sih meskipun data itu sudah dikeluar dengan data piece dengan aplikasi data piece tertentu mungkin masalah ini masih terjadi nah itu sekali lagi itulah fungsi sistem analis yaitu mengevaluasi bagaimana suatu program data piece management system itu tetap berjalan secara efektif dan efisien nah masalah yang pertama adalah redundansi file data yang sama disimpan di lebih dari satu lokasi ini masih sering terjadi di perusahaan yang organisasi datanya masih belum menggunakan data piece management system atau misalkan contohnya misalkan anda mahasiswa nama mahasiswa mungkin ada nama kalian yang double gitu misalkan ada di KP1 dan di KP2 nah kalau di kampus sendiri dulu pernah terjadi seperti ini jadi satu mahasiswa tidak ada kode tertentu jadi bisa masuk ke beberapa ke beberapa kelas nah alhamdulillah sekarang di kampus kita sudah ada sistem dan data piece management system juga jadi anda masuk ke kelas tertentu itu itu sudah berdasarkan alur tertentu misalkan apa kategori anda di kelas mana kelas pagi, kelas sore kalau misalkan kelas sore apakah sudah melaksanakan pembayaran apakah kalau sudah melaksanakan pembayaran sudah melaksanakan KRS dan begitu seterusnya baru nama anda bisa tertera di suatu kategori kelas tertentu nah itu salah satu fungsi dari data piece management system untuk mengurangi masalah redundansi ini beberapa masalah juga masih terjadi di organisasi yang masih menggunakan Excel bukan berarti Excel itu tidak efektif tetapi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan khususnya jika perusahaan itu perusahaan dagang seringnya terjadi di situ jadi perusahaan dagang yang jumlah inventory-nya atau jumlah persediaannya itu sudah terlalu banyak dan ketika itu tidak bisa di kelola oleh Excel maka memang masalah ini sering terjadi redundansi jadi misalkan contohnya apotek saja apotek dengan berbagai jenis persediaan ada masker dengan ukur masker NX something atau masker tertentu atau berbagai macam jenis masker ketika itu tidak bisa dikelola lagi oleh Excel karena Excel tidak bisa melihat mengenali data berdasarkan kode tertentu jadi terkadang redundansi ini terjadi jadi misalkan ada pengurangan atau pengurangan persediaan karena penjualan atau penambahan persediaan karena pemberian kadang ada ada beberapa jenis masker yang memang mungkin misalkan masker NX something apa masker sekarang yang ada seperti apa itu masuk ke kategori yang lain nah itu mungkin terjadi karena tidak adanya coding atas persediaan itu sama dengan inkonsistensi jadi penggunaan sistem kode yang berbeda untuk nilai yang sama ini juga salah satu contoh masker di apotek tadi juga bisa dipakai jadi karena tidak adanya coding persediaan maka masker NX 9 mungkin akan dikenali dengan masker jenis yang lainnya itu karena persediaan tidak dikategorinya berdasarkan kode tertentu jadi berdasarkan nama nah sedangkan nama persediaan itu kan panjang jadi seharusnya idealnya suatu persediaan itu core kategori utamanya adalah berdasarkan kode persediaan data dependensi ini sebenarnya mungkin masih bisa terjadi di perusahaan yang menggunakan data processing system basically di data dependensi ini seperti keterangannya adalah ketergantungan pada operator data nah ini sering terjadi ketika input atau input suatu data atau output suatu data itu masih manual dalam arti manual adalah masih menggunakan tenaga manusia contohnya input data persediaan tadi di apotek itu inputnya masih menggunakan manusia mungkin memang sebagian besar penggunaannya masih manusia ya tetapi berkurang atau bertambahnya suatu persediaan contohnya di apotek tadi masih menggunakan cash register jadi persediaan masih ditulis dengan nota nota masih diberikan di kasir kasir hanya penulis jumlah uangnya saja atau jumlah barang yang berkurang tetapi tidak spesifik ke kode itu tadi contoh yang yang bisa mengurangi data dependensi ini adalah contohnya walmart jadi walmart itu pada dasarnya pembelian itu tidak berdasarkan order pembelian dari misalkan supervisor gudang atau kepala gudang tetapi dia otomatis akan membuat perintah order pembelian kepada supplier jika suatu barang tertentu itu memang sudah mencapai titik minimum persediaan nah itu database management system bisa membantu itu jadi sekali lagi tergantung kebutuhan perusahaan apakah perusahaan memang sepenuhnya operasional perusahaan itu saya yakin tidak bisa sepenuhnya tapi apakah sebagian besar operasional perusahaan sudah dikelola oleh suatu teknologi sistem dan teknologi informasi apakah apakah masih menggunakan tenaga manusia nah idealnya semakin berkurang keterlibatan manusia di dalamnya akan semakin berkurang pula masalah yang seperti ini tidak fleksibel dan keamanan yang buruk nah ini sekali lagi resiko ini sering terjadi ketika masih keterlibatan sumber daya manusia masih sangat tinggi sekali sekali meskipun tidak mungkin menghilangkan sepenuhnya peran sumber daya manusia tetapi tetap harus ada prosedur bagaimana memberikan kontrol atas keterlibatan sumber daya manusia di dalam operasional perusahaan nanti di slide terakhir terakhir akan dijelaskan bagaimana how to control the involvement of human nah ini contoh saja bagaimana DPMS dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang tadi terjadi ini contoh saja ini ada di buku sebenarnya kalian bisa baca juga ini sesuai dengan simbolnya simbol ini adalah simbol database semoga kalian masih ingat di sistem informasi akutansi nah disini ada kumpulan record nah ada employee adi name ssn position kapan dia di hire berapa gajinya gaji kotornya berapa gaji bersihnya berapa ada asuransi atau tidak apakah dia ikut diikutkan dalam program pensiun adakah healthcare sama dengan insurance nah ini nanti dikelola oleh database management system yang dimeniki oleh perusahaan selanjutnya nanti akan di database management system ini akan menyambungkan database ini ke pihak ketiga contohnya adalah healthcare dan kalau payroll ini biasanya dikaitkan dengan bank jadi basically database management system ini meskipun penggunanya internal tetapi bisa menjembatani bisa mempermudang bisa membuat efektif operasional perusahaan ketika dia melibatkan pihak ketiga contohnya healthcare bisa dengan asuransi dan sebagainya ini payroll bisa dengan bank jadi kumpulan data ini akan terbagi mana yang bisa disalurkan ke bank mana yang bisa disalurkan ke asuransi kesehatan nah kalau ini tidak dikumpulkan dan tidak diorganisasi oleh database management system anda bisa bayangkan bagaimana setiap bulannya asuransi itu harus dibayarkan dan setiap bulannya penggaji itu harus dibayarkan jadi anda bisa melihat kembali materi di sistem informasi akutan ini masih satu satu divisi human resource atau sumber daya manusia anda bisa bayangkan ketika database management itu tidak ada bagaimana operasional perusahaan itu keluar masuknya khas saja itu bisa bisa diorganisasi jika tidak ada database management system oke ini yang sekarang sedang sering diwejarakan yaitu big data nah tantangannya apa sih big data sebelum kita jauh membahas ke sana saya akan jelaskan sedikit mengenai big data itu apa sekali lagi ini semuanya ada di buku kalian bisa baca di saat luang itu luang kalian big data itu apa adalah kumpulan data dengan volume yang sangat besar dan bahkan tidak bisa dikelola sepenuhnya oleh database management system jadi beyond kemampuan database management system nah seperti yang contoh ini tadi sebenarnya database management system itu kemampuannya terbatas jadi tidak bisa tidak bisa sebesar big data perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola big data tentu saja punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih tinggi dari sekedar database management system karena basically yang bisa ditangkap oleh database management system itu hanya sebagian dari big data itu sendiri nah big data ini diproduksi diproduksi bukan diproduksi merupakan kumpulan dari jumlah data yang sangat besar dan sangat cepat prosesnya contohnya contohnya seperti ini twitter atau bahkan instagram atau apa ya twitter instagram itu kan ada batas karakternya kalau twitter biasanya 140 karakter kalian bisa bayangkan berapa jumlah akun twitter berapa sekali sekali komen meskipun satu orang dibatasi 140 karakter tapi dikalikan dengan jumlah akunnya dikalikan dengan per jamnya dan sehari ini twitter itu bisa menghasilkan satu hari saja itu 8 terabyte karakter jadi yang dikelola oleh twitter hari adalah 8 terabyte nah itu salah satu bagian kecil dari kita nah sebenarnya apa gunanya big data ini harus diambil oleh perusahaan big data ini pada dasarnya mostly adalah mengelola data internal maupun eksternal perusahaan jadi kenapa perusahaan ini sekarang tertarik untuk mengelola big data dan mengorganisasinya dalam data business management system sekali lagi tidak semua data bisa dikelola dalam data business management karena jumlahnya terlalu besar untuk dikelola dalam data business management system namun perusahaan akhir-akhir ini membutuhkan big data ini jadi kenapa seperti itu nah ini yang paling penting karena big data ini bisa menunjukkan suatu pattern pattern itu apa ya pola suatu pola suatu hubungan antar kumpulan data jadi kenapa kok butuh itu suatu pola karena ini nanti bisa memberikan suatu insight insight itu pencerahan knowledge kalau kita bilang knowledge yang bisa dipakut perusahaan untuk berinvestasi itu kalau internal perusahaan yang didapat dari bisa dari customer bisa dari supplier dan sebagainya contoh konkretnya adalah misalkan gampangannya adalah kalian kalau nonton youtube misalkan kalian kalau nonton youtube kalian misalkan nonton suatu channel tertentu nah nanti ikan yang masih di kalian adalah sesuai dengan kategori channel yang kalian tonton gitu atau mungkin misalkan sama juga seperti saat kalian apa yang paling kanan youtube itu ya gojek lah ya kalau misalkan gojek ketika kalian sering transaksi menggunakan gofood nah kalian nanti akan diberi promo gofood banyak nah tapi yang diambil dari gofood yang lebih menarik adalah ketika kalian transaksi gofood banyak biasanya promo yang justru mereka berikan adalah transaksi golight atau gocar tujuannya adalah agar kalian bisa transaksi ke produk gojek yang lain nah itu taunya promo yang diberikan oleh gojek kepada akun yang sering belanja gofood dengan akun yang sering menggunakan transaksi goret maupun gocar itu akan sama sekali berbeda nah perbedaan itu itu didasarkan pada apa didasarkan pada pola pola perilaku transaksi setiap akun nah itu salah satu kenapa big data ini menarik dan harus dikelola bukan harus sih menjadi suatu investasi atas perusahaan untuk menemukan pola-pola customer itu karena memang disitulah sebenarnya investasi perusahaan itu diarahkan jadi untuk menemukan pola customer atau pola pembelian pola perilaku dan sebagainya oke kita sudah masuk ke database management system database itu apa sekumpulan organisasi data seperti yang saya jelaskan tadi dan database management system itu apa itu adalah sistemnya atau aplikasinya atau software yang dipakai untuk mengelola data itu nah kemampuannya apa ada mendefinisikan data ada data dictionary ada acquiring and reporting dan ada object-oriented database data definition itu apa ini pada dasarnya kalian kalau bisa menggunakan apa atau apa kalau di dosen namanya SIMA kalau di mahasiswa namanya Siam mungkin itu apakah bisa mencari search engine misalkan kalian ingin kalau di dosen ada SIMA namanya nah itu dengan banyaknya timbalan mahasiswa yang saya bimbing saya bisa tinggal search apa namanya nama anda atau berdasarkan NIM anda umumnya saya mencarinya berdasarkan NIM nah itu salah satu contoh kemampuan data first management system jadi saya bisa mencari suatu data gitu ya ini fungsi data definition dan prediction atau bisa querying and reporting nah ini juga bisa misalkan saya sudah input nilai contohnya jadi sistem yang dipakai ledosen ya misalkan saya sudah input nilai nah nilai itu saya bisa querying misalkan saya export menjadi Excel terus habis gitu saya buat analisanya misalkan saya pendingkan dengan angkatan sebelumnya dan sebagainya nah itu bisa dipakai dengan data manipulation language di perusahaan contohnya Zahir nanti kalian ambil Zahir di Zahir itu sebenarnya setiap transaksi sudah otomatis bisa menunjukkan grafik dan pattern nya jadi kalian sistem informasi manajian berarti sudah Zahir nah di Zahir itu setiap transaksi transaksi pembelian transaksi penjualan dan sebagainya itu di setiap akhir bulan kita bisa tahu pattern penjualan dan pembelian naik turunnya persediaan keluar masuknya cash nah itu salah satu fungsi database manajemen sistem juga nah ini objek oriented database nah ini kalau misalkan divisi penjualan ingin tahu berapa jumlah target dan capaian nah itu objek oriented database jadi dibagi berdasarkan kebutuhan setiap divisi tertentu ini database relasional database yang presentasikan data seperti tabel dua dimensi ini yang paling kalau kalian mau belajar paling gampang bisa pakai microsoft access itu caranya gampang sekali dan pasti ada kalau kalian download install microsoft nah yang agak sophisticated namanya microsoft sql server sekarang banyak sekali produk-produk yang baru software dbms ini kalian bisa cari contohnya nah ini yang menggunakan access sebenarnya ini bisa di kalian bisa coba saja di access nah ini merancang dbs ini fungsi pentingnya sistem analis disini jadi anak akutansi apakah bisa merancang dbs bisa apa nah justru kalian yang merancang para programmer itu sebenarnya hanya bikin coding-coding nya saja coding-coding nya itu tadi yang bit by dan sebagainya nah itu bagian mereka bikin logaritmanya tapi alurnya alur pattern inputnya apa terus prosesnya seperti apa dan kalian outputnya kepingin seperti apa nah itu yang dirancang oleh sistem analis which is kalian nanti kalau misalkan kalian memenang profesinya menjadi sistem analis nah database ini memerlukan rancangan konseptual dan rancangan fisik jadi caranya seperti apa membuat rancangan konseptual ini ini adalah sekali lagi ini dijelaskan saya saya kasih persepsi kebutuhan bisnis nah persepsi kebutuhan bisnis ini yang paham adalah orang bisnis gitu ya meskipun sebenarnya sekarang setiap julisan teknis pasti akan diberi materi-materi bisnis tapi soul nya adalah menurut saya adalah orang bisnis sendiri orang ekonomi precisely orang asetansi karena yang tahu dari sisi efektif efisien itu basically adalah accounting graduates jadi youtube people terus rancangan fisiknya ini dimana nah rancangan fisiknya dalam menyusun software nah ini sudah bukan ranah kita ini ranahnya apa ranahnya programmer jadi tahapan kita biasanya sampai disini normalisasi ini membuat dari rumit menjadi lebih kecil sabre nah ini tugas bersama akan normalisasi jadi rancang TPSS ada tahapannya apa saja yang diperlukan rancangan konsep ruangnya seperti apa rancangan fisik dan normalisasi oke nah sekarang bagaimana database management system dan membantu generja business pertama ada yang namanya data warehouse data warehouse itu menyimpan data yang lama maupun yang baru yang mungkin diperlukan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan contohnya tadi seperti tadi data warehouse data warehouse itu warehouse itu kan warehouse itu kan gudang jadi kayak storage storage gitu jadi lightface as a server jadi sebuah database pasti membutuhkan database data ini bayangkan persediaannya persediaan itu butuh tempat nah tempatnya itu namanya warehouse sudah basically itu saja nah data martin database yang hanya fokus pada satu area subjek atau limit business contohnya tadi sumber daya manusia sumber daya manusia tadi seperti yang dijelaskan data bisnya apa saja ada nama ada dia posisinya apa gajinya apa kapan dia di hire gross gross apa gaji kotornya berapa gaji gaji bersihnya berapa terus ada life ada insurance atau enggak atau ada dana pensiun dan sebagainya nah itu data martin jadi kenapa harus dibagi seperti ini ya karena untuk salah satu tujuannya setiap setiap divisi itu pengambilan keputusannya berbeda-beda divisi sumber daya manusia keputusan apa saja yang diambil misalkan naik turunnya gaji menentukan apakah perlu ada tunjangan atau tidak nah itu kenapa butuh adanya data martin dan itu bukan ranah keputusan produksi nah itu itulah gunanya kenapa ada data martin kenapa harus dibagi setiap divisi oke nah ini ini ketika sudah dikategorikan sudah dibagi seperti ini ada operational data ada customer data ada manufacturing data ada historical data ada external data external data ini yang tadi salah satunya adalah mengumpulkan data-data mengorganisasi big data itu tadi ini diekstrak ditransform menjadi data warehouse ditumpulkan dalam data jadi yang masuk ke dalam apa ini namanya masuk ke dalam data warehouse itu sudah merupakan ekstrak ya atau salingan sebenarnya nah terus dianalisa dianalisa nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi itu tadi bagi salah satu apa sistem yang mengelola adalah biasanya pada olah pada data mining nah kalau sudah dianalisa kita sudah masuk ke tahapan business intelligence jadi intelijensi bisnis intelijensi ini basically pada dasarnya semuanya sama layannya suatu sistem intinya sama satu pengambilan keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan basically adalah itu jadi data tidak akan bisa menjadi suatu pengambilan tidak bisa membantu untuk mengambil keputusan kalau tidak menjadi suatu informasi yang berguna nah begitu itu jadi ini data B di dikumpulkan menjadi dalam data warehouse data mining dikelola dalam olag atau data mining atau tambang data data mining nah ini ada query dan reporting nah ini yang penting reporting ini jadi data itu harus bisa dikelola harus bisa dianalisa menjadi suatu informasi yang bisa dikomunikasikan melalui reporting ini jadi find pattern and insight tadi ini tadi nah ini yang digunakan ketika suatu data yang sedutup pandangnya tadi bisa dianalisa salah satu sumber yang adalah dari internal walaupun dari eksternal nah all of them is the big data seperti itu nah ini contohnya yang terbaru mengenai contemporary business intelligence infrastructure jadi ini user-usernya ini user-usernya ini data-data yang tadi dikumpulkan semuanya di ekstrak di dalam data warehouse tadi nah ini sudah di kluster-klusterkan nah ini yang tadi di kluster-klusterkan itu berdasarkan pattern-pattern atau pola-pola yang tadi dimasukkan dalam data mark karena disesuaikan dengan kebutuhan divisi atau digunakan semuanya dalam analitik platform karena beberapa divisi mungkin saling terkait seperti produksi dan seberdaya manusia akan terkait mengenai upahnya apakah harian atau mingguan dan sebagainya atau yang paling bisa divisi yang paling eh divisi yang pasti terkait di semua divisi yang lain adalah keuangan power user kalau dibilang power user disini adalah sudah mengambil keputusan dia butuh tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar report tapi mengambil keputusan maka disini data analis dalam suatu perusahaan ini disini nanti dipakai oleh user-user yang lain untuk mengambil keputusan nah ini data main ini proses penggalian penggalian untuk menemukan pola dan hubungan yang penting disini adalah untuk menemukan pola dan hubungan nah contoh pola dan hubungan tidak hanya dari customer saja misalkan kita dari analisa data kita tahu mana persediaan yang paling sering keluar dari situ misalkan mana persediaan yang paling sering keluar dan mana persediaan yang paling laris mana persediaan yang paling laris dan lancar mana persediaan yang paling lambat datangnya mana persediaan yang paling susah diproduksi mana dan sebagainya itu tidaknya berdasarkan dari customer jadi sekali lagi tergantung divisi, setiap divisi itu kan punya kebutuhan masing-masing untuk mengambil keputusan jadi disini lah itu dianalisa dengan data nah analisa ke divi dengan konsep datangnya melakukan prediksi nah ini sebenarnya salah satunya yang kemarin kalian baca di contoh paper tentang COVID itu salah satunya adalah analisa prediksi ini jadi versi-versi dia memprediksi melakukan prediksi atau forecasting atas kejadian nah ini dapet prediksi ini dilakukan dari mana berdasarkan pola ini nah berdasarkan pola ini jadi kemungkinan seorang pelanggan merespon suatu tawaran atau membeli produk tertentu nah itu contohnya misalkan berdasarkan total 3 tahun sebelumnya itu misalkan kita punya produk makanan dan minuman gitu ya kita distributor pusat indahkan makanan dan minuman atau misalkan kita punya produk produk itu kan produknya banyak tuh nah untuk mendekati bulan ramadhan produk mana sih yang paling tinggi gitu mungkin tidak hanya makanan dengan minuman kajam mungkin ada produk-produk lain misalkan sabun atau sampo orang ramadhan ini ini yang selalu bersih gitu misalkan jadi biasanya sampoannya cuma seminggu sekali nah sekarang beri sekali nah itu di bulan-bulan ramadhan itu tinggi tuh nah itu tahunya dari mana itu tidak berdasarkan kira-kira tapi berdasarkan ini pola ini tadi yang tadi saya selalu sebutkan berdasarkan pola ini tadi hubungannya kalau misalkan dengan bidata adalah bagaimana bidata itu saya yakin tidaknya mengelola data internal kalau data internal tadi kan penjualan pembelian dan sebagainya tapi trend trend dunia misalkan contohnya seperti jubilai per tadi mungkin orang Indonesia dengan orang misalkan orang Jepang itu polanya berbeda ketika Ramadan oh sorry terlalu positif misalkan yang sama-sama penduduk itu seringnya banyak misalkan Indonesia dengan Malaysia gitu misalkan nah kita unilever kita distribusi distribusi kita di dua negara itu apakah pola di Indonesia dengan pola di unilever itu sama nah itu yang dilihat tuh nah dan itulah yang diprediksi dianalisa prediksi ini dan itu semua bisa dikul bisa dikul dengan data sebagainya itu tadi jadi nanti mungkin di Indonesia akan lebih banyak distribusi makanan dan misalkan apa misalkan makanan saja misalkan oh ternyata di di Malaysia mereka lebih tinggi maka tidak makanannya tetapi mungkin produk-produk yang lain misalkan tehnya atau misalkan produk-produk yang lain dari unilever gitu misalkan jadi semua itu ada polanya dan pola itu adalah seluruh analisa dari data money dan analisa prediksi ini tadi ini ini lebih levelnya lebih tinggi jadi berdasarkan user jadi ketakuan itu butuh apa tidak adalah berdasarkan user semakin semakin lebar jaringan perusahaan misalkan ketika perusahaannya itu beroperasi di banyak negara atau di banyak wilayah tentu saja database tidak akan cukup dengan database saja tetapi itu dengan web ini tadi karena akan bisa diakses di beberapa banyak wilayah berdasarkan web ini tadi oke oke apalagi oh ini contoh-contohnya database dan web ini aplikasian kenapa kok ini contohnya SPT dan sebagainya karena pengguna SPT ini bedakan ya jadi kalau di organisasi itu penggunanya internal organization external organization itu bentuknya sudah reward misalkan stakeholder stockholder sorry stockholder dan stakeholder itu kan sudah internal mereka butuhnya apa mereka butuhnya bukan data analisa tapi report sudah bentuk informasi nah kalau kenapa kok SPT tahunan ini eh sorry e-faktur i-faktur i-pajak dan sebagainya itu membutuhkan database dan web karena memang pengguna atau akun wajib apa WP-nya itu tersebar di seluruh Indonesia itulah mengapa i-faktur atau WSPT dan sebagainya itu tidak sepenuh membutuhkan database tetapi juga membutuhkan database dan web oke next mau sumber data nah ini yang paling um dilakukan adalah membuat kebijakan jadi siapa penggunanya pengguna A memakai bisa akses apa dan sebagainya nah itu bentuknya adalah organization rules data administration nah ini juga perlu biasanya ini orang IT dan sebagainya dia lah yang mengatur sebenarnya siapa misalkan data penjualan itu hanya bisa diakses oleh misalkan salesperson justru malah tidak kulit sebenarnya hanya bisa diakses oleh manajer penjualan jadi sisepersenya tidak perlu tahu itu juga ya sekali lagi tergantung kebijakan perusahaan masing-masing tapi biasanya ada jenis 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 tertentu yang tidak bisa tidak bisa dilihat tidak bisa oleh user tertentu juga nah ini tentu saja semakin besar perusahaan semakin besar pula desainnya dan semakin besar pula data kualitas administrasi administrasi nah bagaimana secara melalui semua ini adalah data quality audit tergantung kaki orang anak nanti tidak hanya sebagai analis tapi juga sebagai sales di top gitu ya nah ini penjualan informasi ini saya jauh menggunakan saja ini biaranya sistem analis akan meeting detail juga di perancangan konsep tuanya tadi nah tahapan diskusi yang paling cukup melelahkan juga di perancang skurit skurit ini yang sering didisolusikan tapi paling asli ada beberapa jenis perusahaan yang sudah seluatu semuanya di bisa dilihat oleh semuanya tapi tidak bisa di mana itu salah satu bentuk perjijakan dari perusahaan ini ini nomor-nomor yang seperti ada unauthorized taxes error dan sebagainya oh contohnya esita dewa contohnya saya kalian tidak bisa masuk ke kursi yang lain jika memang tidak di account oleh dosen tertentu nah itu namanya authorized access jadi kalau kalian ikut kelas lain itu bisa tapi kalian juga harus konfirmasi sehingga dosen yang terangkai agar kalian bisa dapat authorized access ini contoh apa ini contoh-contoh fault yang terjadi ketika security tidak jalan ini juga contoh-contoh kalau contoh-contoh ini fault kelas ini 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 kelas lumayan nah disini kelas yang wow sekarang yang terakhir yang terjadi adalah pencurian data karena data kita itu terkenanya mahal big data kenapa big data itu bisnis itu bikin investasi di sana karena data itu sekarang jadi aset yang hilangnya tinggi gitu itulah kenapa ketika sekarang itu semakin tinggi semakin tinggi data yang dikelola semakin tinggi pula harga dari data itu karena basically data itu sekarang adalah suatu aset karena semakin tinggi itu pulang sekarang sekuritas itu menjadi penting karena beberapa contoh sebelumnya ada data dari rumah sakit yang dicuri dan kita ganti beberapa m kalau saya lupa beberapa juta dolar something secure itu berarti kan memang secara organisasi data memang tidak di secure dengan lagi jadi sekali lagi memang salah satu resipinya adalah memang disitu di contoh-contoh masalah-masalah yang mungkin kita terkenal ada virus ada coronavirus everywhere nah ini saya sering dapat ini ini contoh-contoh kejahatan-kejahatan di sistem informasi ada hacker cracker nah ini kita semua nggak pernah ya Ada cybervandalism, ada spoofing, ada sniffing Contoh-contoh sebenarnya ini kita pernah, ini saya yakin kita juga pernah, ini kita juga pernah Kalau kalian tahu caranya sebenarnya Nah kalau yang disini-sini sudah ke-export sebenarnya Nah ini contoh tantangan dari internal, ini dibagi ya ada internal Ada security type, ini biasanya seringnya terjadi dalam perusahaan Dan ada, ini sesuatu yang juga ini, ya saya lihat Ya saya lupa, nanti saya lupa Ada software vulnerability, jadi pada akhirnya ini akan terjadi ketika Yang tadi itu, rancangan itu tidak sepenuhnya sampai sekuritas Jadi hanya sampai output, nah itu bahan ini disitu Jadi seharusnya kalau kita merancang suatu sistem itu sampai ke sekuritas sistemnya sendiri Ini contoh-contoh tindakan preventif atau pencegahan yang bisa digunakan agar data kita aman Contohnya adalah downtime Downtime ini adalah backup otomatis selama jangka waktu tertentu Nah ini juga salah satu yang harus dipilihkan ketika kita mau merancang komputer sistem Atau for toleran komputer sistem Ini gampangannya adalah ini, pin salah di, ya pin masukkan ke 3 kali, eh 3 kali pin ATM salah di blokir Nah itu salah satu contoh for toleran komputer sistem High availability computing ini juga Satunya ketika perusahaan ini memutuskan untuk Gak lupa, semuanya geser, tapi gak boleh di filmkan Nah itu bagaimana, cara mengatasinya itu seperti apa Atau memang gak perlu, gak perlu high availability Ya sudah medium atau low availability sesuai dengan divisi masing-masing Silahkan Nah recovery oriented mode ini juga harus dipikirkan Jadi misalkan ketika database menu sering ke gini Ini baru saja terjadi Ketika programmernya ganti Nah itu ketika programmernya ganti Apakah kita tahu bagaimana recovery dari database rancangan programmer aku Nah itu juga di awal kita harus tahu caranya Desimpan dimana How to access that Dan bagaimana memindahnya Nah ini juga disaster recovery planning Makanya itu butuh server ya Atau sekarang gak server Namanya cloud sekarang Jadi disampan di cloud Jadi ada service tertentu provider terbantu yang memang dia Memelola data-data perusahaan yang Dan tidak punya server Tetapi sebagai backup dari servernya mereka Nah ini juga penting ketika suatu data atas divisi itu misalkan Sedang ada masalah Bagaimana bisnis itu bisa terus berjalan Nah itu Itu harus dipikirkan sejauh itu Jika misalkan Data customer Berang 10 gitu Rekor customer nya hilang Tapi data penjualannya kan masih Nah itu yang harus Yang harus dipikirkan sejauh itu Jadi data-data penjualan Tetap harus berjalan Security outsourcing Ini ada kelebihan dan kekurangannya Kalau misalnya Tentu saja di investment Kalau pakai outsourcing jelas lebih murah Tetapi security nya Mungkin akan jauh lebih rendah Jadi tetap Ke dunia sendiri Atau investasi sendiri secara internal Ini contoh-contoh access control Ada biometrik Nah ini yang paling keren sih Biometriknya pakai titik jari Sekarang handphone aja pakai titik jari Entahlah di handphone itu apa isinya apa Sampai segitanya Ada smartphone Itu biasanya ketika kita masuk ke Gedung-gedung tertentu Kita biasanya Atau ruang tertentu kita harus pakai smartphone Kalau kita bisa pakai smartphone Kita tidak bisa Atau pakai token Biasanya Dipakai ketika transaksi Perkontor Atau authentication Ini bisa pakai pin Karena tangan Banyak sebagainya Jadi Banyak sekali Contoh access control Yang Bisa kita ancang Untuk memastikan Bahwa Sekuritasnya tetap Berjalan Nah sekarang Peran auditing Ini Nah lebih Kalian akan Dapat lebih Di audit Management Di area Eh Saat membasiskan Audit Sistem Informasi Saya akan cerahkan secara umum saja Jadi Pada dasarnya adalah Mengidentifikasi Kontrol Jadi Di Govern itu apa ya Tata Kelola Sistem Informasi Jadi Balik lagi Kuncinya disini Kontrol Tata Kelola Dan Efektivitas Nah Ukuran efektivitas ini Dimana Balik lagi Adalah Di Gool Business Gool Sejauh mana Sistem Informasi ini Bisa mencapai Tujuan Perusahaan Kalau bisa mencapai Let's say It's effective Kalau tidak bisa mencapai Ya tidak Berarti memang Belum efektivitas Nah Untuk efektivitas Kita harus tahu Cost and benefit Untuk tahu Cost and benefit Nah itu Kayakannya sama Govern Atau Tata Kelola ini Tata Kelola ini Tata Kelola ini Bagi Salah satu bagian Ya adalah Kontrol Jadi Kalau di Biar apa ya Ini kesini Ini kesini Ini kesini Nah Seperti itu ya Nah Sekarang Tugasnya auditor Apa ini Nah Sama seperti auditor Radia terlain Conduct interview Mengumpulkan data Observasi Dan sebagainya Memastikan bahwa Seguritas Implementasi Kontrolnya Dan semua Integrity Kontrolnya Dengan Dengan melipatkan semua Elemen sistem informasi Sebenarnya Ada data Ada manusia Dan ada teknologi Mereka Ini Apa Bentuk Kehormiran sistem Pada dasarnya Ya Oke Jadi Untuk Encryption nah ini yang penting investasi sebenarnya ada bagus mengenai investasi dan sistem informasi bagaimana investasi dan sistem informasi bisa dikaitkan dengan kerja perusahaan perusahaan dan stock nah itu kalau ada waktu kita diskusi mengenai artikel itu oke sekian keterangan yang bisa saya sampaikan saya tidak tahu apa kalian lebih senang mendengarkan saya sambil baca atau kalian baca sendiri semoga sih saya tentu saja senangnya kalian baca sendiri saja terus kita diskusi let me know how you want to proceed the next chapter berikutnya seperti apa kita diskusi di forum diskusi terima kasih 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 terima kasih